Oke, halo, selamat menikmati di channel Perkorodonya Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini Oke, disini nanti kita akan membahas seputar Update-an terbaru Event Team of the Year Atau TOTY24 Oke, gak kerasa cuy Gak kerasa disini kita sudah memasuki Weeks kedua atau Minggu kedua Event TOTY cuy Wah, sekarang sudah hari Rabu ya cuy Sudah hari Rabu otomatis besok Hari Kamis akan ada update Event TOTY weeks Kedua atau Minggu kedua Yang berarti Akan ada nominasi pemain baru dan Icon baru Wah, siapa aja ini yang akan keluar besok Nanti kita akan bahas dan kita akan Lihat bocorannya cuy Oke, dan juga Akan ada side event atau Event sampingan pendamping Event TOTY yaitu Lunar New Year atau Tahun Baru Cina cuy Nanti kita akan lihat cuy Kita akan lihat juga ada beberapa konsep Yang menarik Jadi kita akan perlihatkan nanti cuy Oke Dan sebelum menuju ke pembahasan Seperti biasa untuk teman-teman yang mau top up Langsung gasin saja ke Kiano Store Dan ini dia untuk price listnya Oke Kontaknya ada di bawahnya cuy Dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata Langsung gasin juga ke Kiano Store Untuk kontaknya sama Saya saranin untuk teman-teman yang belum join grup Whatsappnya Langsung gasin join Nanti link grupnya akan saya taruh di Deskripsi video ini Oke Bilang cuy saya cuy Nanti saya sudah menggunakan facecam Akhirnya ya Akhirnya saya sudah menggunakan facecam lagi Walaupun ini masih ini cuy Problemnya masih ini ya Garis-garis itu Apa karena menggunakan ini ya cuy Lampu strip ya Kayaknya karena menggunakan lampu strip itu jadi kayak gitu Misalnya letak matiin gini cuy Misalnya letak matiin ya Nah Tapi peteng banget cuy 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 Jadi penting kayak gini lah Biru Biru-biru Mungkin next Saya akan beli lampu lah cuy Lampu yang apa ya Kayak punya emang Nadif itu ya cuy Ada kayak Ada kayak apa Bintang-bintang itu Kayaknya lebih asik lah ya Di belakangnya Nanti saya akan taruh gambar apa ya cuy Film Disney atau apa Di belakang ya Oke Langsung aja disini kita akan bahas cuy Kita akan bahas Nah ini Eh salah cuy Ini dia ya Yang pertama disini kita akan mencoba Memperlihatkan sedikit bocoran Untuk Event TOT ya yaitu Honorable Mansion Tapi ini masih konsep Soalnya untuk yang konsol itu Honorable Mansion nya udah keluar cuy Biasanya untuk Mobile nya itu sama Ini dia cuy Konsep Honorable Mansion Wihde Mantep banget ya disini ya Ada Harry Kane Salah Valverde Bernardo Silva Vinicius Junior Ederson Kim Injai Alexander Arnold Modric Saliba Kefarad Skelia Dan Musiala Oke disini untuk OVR nya ya Mendekati Mendekati TOT Walaupun Disini untuk Harry Kane Salah ini 96 Semoga aja besok keluarnya 97 Soalnya ini masih Konsep ya Masih prediction Dari Bro Madridista Nah dari Bro Madridista Ini masih seputar konsep Tetapi Dia ngambil pemain-pemain ini Itu gak asal Jadi ini dari konsol Dari PC Dari PC Dari PS5 Itu yang sudah keluar ini Untuk pemain-pemain Honorable Mansion Nah Adakah incaran teman-teman disini cuy Apakah ada incaran teman-teman Kalau saya disini sih Ngincarnya Kim Injai Kalau gak Kim Injai Ya mau main salah cuy Saya ngincar 2 Itulah ya Semoga aja Valverde ini Ada kejutan cuy Kalau Valverde Tiba-tiba keluar Dengan Withfoot Eh Dengan Skill move bintang 4 Ini sejarah sih cuy Kita dari dulu Nunggu ya Valverde Skill move bintang 4 Wah ini pasti gacor banget Pasti gacor banget Valverde bintang 4 Oke Next Disini ada Konsep Konsep Side event Atau event Samping Yaitu Lunar New Year Nah ini dia cuy Ini Sampingan dari Alex Atau Alunso Mobile Lunar New Year Disini ada Nesta Nesta Kayaknya lama Ini kayaknya Kalau peramaikan Kayaknya gak keluar Persisanya untuk event Sekarang itu Kayaknya gak ada Prime Maiken ya Kayaknya cuy Terus disini ada Alexis Sanchez Ada Michael Balak Ini konsep cuy Keren ya ini ya Konsep dari Alunso Mobile Oke Disini ada Kolo Ada konsep Lunar juga cuy Untuk exchange Ini dia Mantep banget cuy Tapi gak mungkin Akan Terlalu rame Seperti ini Kayaknya mungkin Terlalu rame Ini rame banget Jadi ya Rame banget Tapi keren Sini konsepnya cuy Ada Si Hummel Alvarez Dan Nakata Bagus cuy Bagus ya Oke Selanjutnya disini cuy Ini yang ditunggu-tunggu Nominasi Week kedua Nah ini Predictionnya Semoga aja Bener cuy Disini ada seorang Virgil van Dijk Ada seorang Rodri Reonel Messi Kevin De Bruyne Cristiano Ronaldo Ada Bernardo Silva Barela Elison Kevaraskelia Gundogan Alexander Arnold Ossiman Musiala Marquinhos Dan Grimaldo Oke Apakah disini ada Incaran kalian cuy Apakah ada Incaran kalian Yang pastinya Saya ngincar Pojokan atas lah cuy Saya ngincar Pojokan atas lah ya Cristiano Ronaldo Tetapi untuk Kevin De Bruyne Kayaknya ini udah keluar kan cuy Eh Belum deh ya Keluarnya di Star Pass Belum sih ini cuy Tapi udah banyak yang jual Soalnya Banyak yang namatin Star Pass Ini Ronaldo sama Messi Keluar bareng ini Wah Greget banget sih ini cuy Saya sih jujur aja Malah ngincernya itu Antara Ronaldo sama Virgil Saya perlu back ya Saya perlu sekali back cuy Semoga aja Bener ya ini ya Ini dia nominasi Weeks kedua Prediction Atau ya Masih tebak-tebakan Tapi kita gak tau Kayaknya ini bener lah cuy Kayaknya ini bener ya Kayaknya ini bener sih cuy Mantep banget ya Oke yang terakhir cuy Yang terakhir ini ya cuy Bocoran icon Kalau ini sudah resmi ya Ini ya Ini sudah resmi dari E-Sport FC Mobile Yang ada di Twitter Dan di Instagram Dia tuh sudah memposting ini cuy Yaitu ada icon-icon yang akan muncul Menggantikan Rombokannya Hernan ya Ada Maldini Pali Dengan OVR 97 Terus ada Sanchez OVR 96 Ada Socrates cuy Waduh ini ya C.A.M ya Socrates OVR 95 Terus ada Crespo OVR 94 Dan ada keepernya itu Seorang Peter Cahaya cuy Waduh Ini mantep-mantep sih ya Maldini OVR 97 Ini bahaya sih Saya kira gulit loh Saya kira week sekarang itu Keluarnya gulit cuy Atau keluar di week 3 ya Atau keluar di week 3 cuy Waduh keluar di week 3 sih ya Rada-rada Barengan exchange-nya ya Exchange-nya kan keluar di week 3 cuy Di Februari tanggal 10 ya Tanggal 10 itu akan ada exchange gulit Nah siapkan footer mungkin 11-12 sama si Jarzinyo cuy 11-12 ya 11-12 sama si Jarzinyo Jadi teman-teman Gaspersiapkan untuk Exchange seorang root gulit Tanggal 10 Februari Masih lama cuy Masih 10 hari lagi ya Jadi ini dia cuy Bocoran-bocoran Seputar event TOTJ weeks kedua Yang paling resmi yang ini ya Yang paling resmi yang icon Ini sudah fix cuy Sudah fix Akan keluar cuy Oke Ya mungkin itu aja si Bocoran-bocoran untuk event TOTJ weeks kedua Yang akan keluar besok Serta event sampingan Lunar's New Year Nah apakah akan Apakah ada incaran teman-teman ya cuy Waduh Kayaknya disini saya ada Beberapa Desain-desain card Untuk Event Lunar's New Year Bentar Saya perlihatkan ya Nah ini dia cuy Tapi ini yang tahun kemarin Ini yang tahun kemarin Keren banget Ini yang Lunar's New Year Tahun kemarin cuy Bentar ada yang lain gak ya Tuh yang tahun kemarin Yang tahun ini gak ada cuy Gak ada astaga Wah gak ada cuy Ini yang tahun kemarin Ini yang lunar's New Year Mantep banget cuy Sudah seratusan disini Ada Diogo Dalot Dan lain sebagainya Mantep ya Oke Ya mungkin itu aja cuy Jika teman-teman suka Video kali ini Silahkan di tombol share Dan subscribe Bagaimana teman-teman Tidak ketika game keren selanjutnya cuy Selamat menikmati Jut Sampai jumpa